Intro Hai Sobat Hukum Milenial Perkenalkan nama saya Syahid Dan disini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan judul Arbitrase dalam Perspektif Islam Terdapat tiga bentuk mekanisme penyelesaian sangketa dalam tradisi Islam klasik Yaitu Yang pertama, asul atau perdamaian Yang kedua, tahkim atau arbitrase Dan yang ketiga, proses litigasi Yang disebut sebagai wilayah al-khoda atau kekuasaan hukum Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari poin-poin tersebut Yang pertama yaitu al-sul atau perdamaian Secara bahasa, sul berarti menyelesaikan pertikaian Adapun menurut istilah, sul berarti suatu jenis akat atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai Kata sul berdasarkan pengertian umum Yakni mencakup perdamaian dalam bidang harta benda Perdamaian dalam urusan rumah tangga Perdamaian dalam peperangan Dan mencakup perdamaian yang dilakukan antar sesama Islam dan antar Islam dan non-Islam Kedua, tahkim atau arbitrase Pengertian dan sejarah arbitrase Islam Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim Tahkim berasal dari kata kerja hakama Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini Yaitu, pengangkatan seseorang atau lebih sebagai juru damai atau wasit Oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai Adapun, orang yang menyelesaikannya disebut sebagai hakam Gambaran umum tentang tradisi yang berkembang dalam kabilah Arab pada masa para Islam dalam menyelesaikan sengketa Saat itu, belum ada kekuasaan politik dan sistem pengadilan yang terurus dengan baik Namun, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran undang-undang Maka, persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau hakim yang dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa Pada masa tersebut, hakam atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi Di antaranya, syarat yang terpenting bagi mereka adalah Mesti cakap dan memiliki kekuatan supranatural Berdasarkan persyaratan ini, pada umumnya para hakam ialah ahli nujum atau ahli sihir Oleh karena itu, dalam investigasi dan penyelesaian persengketaan dalam kalangan mereka Hakam lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada mengemukakan tanda-tanda bukti Seperti saksi atau pengakuan Dalam sejarah pernah dicatat, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rasul Baginda pernah bertindak sebagai juru damai dalam perselisihan yang terjadi pada kalangan masyarakat Mekah Perselisihan itu berkenaan dengan usaha meletakkan kembali Batu Hajar Aswad pada tempat asalnya Dalam kalangan suku Quraysh, terjadi perselisihan tentang pihak mana yang berhak untuk melaksanakan tugas yang mulia itu Hingga pada akhirnya, Nabi Muhammad berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendapatnya sendiri Ternyata, mereka sepakat dan rela dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu Pada awalnya, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul Beliau bertindak sebagai hakim tunggal Dikarenakan pada saat itu beliaulah sebagai sumber hukum yang bisa ditanya secara langsung Namun, setelah umat Islam mulai tersebar ke berbagai daerah Baginda memberikan wawonang kepada sahabat lain untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa antara para sahabat di tempat tinggal mereka Hal itu dilakukan karena tempat mereka jauh dari tempat kediaman Nabi Sebagai konsekuensi dari pemberian tugas itu Maka, Baginda juga mengizinkan para sahabat untuk berijtihad dalam kasus-kasus yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah Salah satu sahabat yang mendapat kepercayaan dari Nabi ialah Abu Ashurai Beliau telah menjadikan tahkim sebagai sebahagian dari usaha menyelesaikan persengketaan di kalangan sahabat Ketika itu, beliau melaporkan tugasnya kepada Nabi Muhammad tentang beberapa kasus yang diselesaikannya dengan cara tahkim Dengan cara itu, menurut Abu Surayh kepada Nabi Mereka secara sukarela menerima dan melaksanakan kesepakatannya Setelah mendengar laporan tersebut, Rasulullah SAW memberikan pendapat yang berbunyi Alangkah baiknya hal demikian itu Dengan pernyataan Nabi ini, maka jelaslah bahwa tahkim dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyelesaikan persengketaan Perkataan Nabi tersebut dapat digolongkan dalam sunnah, yakni sunnah takririyah Atau sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya Tahkim pada masa khulafah Rasidin Pada dasarnya, pelaksanaan peradilan pada umumnya dan masalah tahkim pada khususnya Pada zaman khulafah Rasidin tidak banyak mengalami perubahan Terutama pada masa Abu Bakar As-Siddiq Para khalifah, disamping melakukan kekuasaan kehakiman sendiri Juga memberi wewenang kepada sahabat lain untuk bertindak sebagai hakim Sudah tentu, pada saat itu belum banyak kasus yang melibatkan hukum Dibandingkan dengan keadaan setelah wilayah kekuasaan umat Islam meluas ke jazirah Arab Pada masa kepemimpinan Umar bin Khotob Beliau melakukan beberapa perubahan Yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif Dikarenakan hal ini dirasa perlu Pelimpahan wewenang di bidang pengadilan kepada pihak lain yang punya kuasa untuk tugas tersebut Dan tidak hanya berhenti sampai di situ Beliau juga terus melakukan usaha untuk menyusun lembaga peradilan Sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan Dan hal tersebut dilakukan dengan cara membuat tata cara pengadilan di peradilan Dalam sejarah, peraturan itu dikenal dengan istilah Risalah Al-Qadu' Selanjutnya, pada masa Usman bin Affan Pada masa beliau, tahkim dapat dikatakan masih dalam hal wajar Karena pada masa beliau, terdapat perkembangan dalam tahkim Yakni bahwa tahkim tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah ekonomi Namun juga telah berkembang pada masalah perselisihan atau persengketaan Dalam bidang kepemimpinan atau juga bidang politik Berikutnya, pada penghujung kepemimpinan Khulafa Rashidin Yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib Pelaksanaan tahkim ternyata tidak selancar para Khulafa sebelumnya Yang dimana ketika itu, ada beberapa kelompok Ali Yang tidak menerima keputusan tahkim yang dilaksanakan oleh beliau Masa kepemimpinan Bani Umayah Setelah Bani Umayah memegang kepemimpinan Keputusan yang dilakukan antaranya menjaga struktur manajemen yang berada di dalam wilayahnya Dalam hal tertentu, pemerintahannya telah menyerap beberapa konsep dan lembaga yang berasal dari wilayah-wilayah kekuasaannya Pada saat ini, sudah dimulai usaha pencatatan keputusan pengadilan Yang dimana maksudnya, agar secara administrasi Keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau kekuatan hukum yang tetap Masa kepemimpinan Bani Abbasiyah Pada zaman Bani Abbasiyah, perkembangan pengadilan sejalan dengan perkembangan kemajuan peradaban dan kebudayaan Kemajuan ini memunculkan berbagai aliran dalam ilmu undang-undang Khususnya kepada institusi pengadilan Yang dimana wujudnya ketentuan penetapan undang-undang yang berdasarkan pada aliran hukum tertentu Namun, tidak berarti pada zaman tersebut tidak ada lembaga pengadilan yang baru Saat itulah dibentuk lembaga pengadilan yang disebut Qadi Al-Qudot Atau yang biasa kita kenal sebagai Mahkamah Agung pada masa sekarang Lalu, dalam bidang kekuasaan dan sumber hukum Pada periode ini telah mencakup bidang wilayah Al-Mazalim Atau Mahkamah Luar Biasa Dan Wilayah Al-Hizbah Atau Pengadilan Khusus Atau Pengadilan Khusus Atau Pengadilan Khusus Atau Pengadilan Khusus Atau Pengadilan Khusus